Kejadiannya apa sih? Mungkin ditampas, mungkin ditindahkan ke tempatnya. Pak, alasan mungkin alasan sekurit, eh sekurit, eh sekurit tersebut melakuin itu apa tuh sepengetahuannya? Ya, kalau untuk materinya nanti di polisi ya sebenarnya. Untuk sementara sih kami selama ini memang alasan mereka, mereka melakukan itu atau seperintah. Ya, tapi kita tidak tahu juga siapa yang melakukan perintah itu. Yang jelas, apa yang dilakukan saat kami kemarin itu sudah keterlaluan karena sudah mengintimidasi perintah ini. Kalau boleh tahu pak barang-barang apa aja yang diambil? Ya, kemarin itu mobil berserta isinya itu pak? Isinya, karena itu bunga, tanaman. Tanaman itu emang rencana mau dibawa ke rumah gitu? Ya, memang sengaja mau ditanam ke rumah. Pak, memang kalau mau masuk perumahan itu ada surat izin atau gimana sih pak untuk prosedurnya untuk wading barang pak? Sejak ini memang, ya yang kita lihat ya, semua izin kami juga harus sudah boleh. Bahkan dari klien kami pun untuk izin langur rumah pun sudah tidak semua. Tapi kami juga sudah tahu kok sampai seperti ini, kose yang dilakukan terhadap klien kami. Sehingga kejadian perampasan kemarin itulah yang kami laporkan kepada kepolisian. Untuk nanti materinya, siapa dan sebagainya nanti ditanyakan kepada kepolisian. Pak, terkaitkan sempat beredar ada namanya pungli ya. Itu bener atau gimana pak? Sebenarnya kami hanya melaporkan kejadian kemarin ya, perampasan. Dan klien kami sampai hari ini pun tidak memberikan statement apapun kepada media manapun bahwa adanya pungli. Adanya pungli yang dilakukan oleh Satpam, kira-kira gitu ya. Tetapi klien kami tidak pernah menampilkan informasi itu. Apa namanya, adanya pungli dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!